Susunan Kabinet Prabowo Gibran diakui masih dirumuskan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Penyusunan Menteri pembantu Presiden diprediksi alot karena masih cairnya koalisi yang akan dibangun untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Sinyal bergabungnya PKB dan Nasdem membuat pembagian jatah kursi Menteri akan semakin memperkecil bagian masing-masing partai politik. Sementara itu, PD Perjuangan dan PKS belum secara tegas menyatakan sebagai oposisi. Lantas bagaimana Kabinet Prabowo Gibran akan diramu? Susunan Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka masih disusun dan diramu. Berbagai spekulasi muncul soal utak ati Kabinet dalam Koalisi Indonesia Maju. Penyusunan Kabinet dinilai masih alot karena berbagai peluang masuknya partai politik di luar Koalisi Pengusung Prabowo Gibran. Nasdem dan PKB secara tersirat akan ikut bergabung dalam pemerintah. Sementara itu, PDI Perjuangan dan PKS belum secara tegas menentukan arah untuk mengambil jalan oposisi. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyatakan, koalisi masih bersifat cair dan masih ada berbagai kemungkinan. Gibran bahkan menyebut masih suka berkomunikasi dengan rekan politisi dari PDIP. Kalau kami saya pribadi baik dengan semua partai, bahkan misalnya dengan teman-teman PDI Perjuangan pun kami masih keep in touch semua. Semuanya baik, semuanya sekali lagi masih berteman dengan baik, masih saling memberikan masukan, masih saling weanan dan lain-lain. Semuanya teman. Selain itu, Gibran juga tak menampik soal rencana melibatkan semua tokoh, termasuk Megawati Soekarnoputri dalam pembentukan Kabinet Prabowo Gibran mendatang untuk dimintai masukan. Senior-senior, tokoh-tokoh, kuat-kuat, semuanya kami minta masukan, tidak terkecuali. Sudah ada komunikasi? Sudah ada komunikasi? Sudah. Sementara itu, sejumlah pihak memprediksi para pembantu presiden akan didominasi nama tokoh yang berasal atau terafiliasi partai politik. Mengingat saat pilpres kemarin, koalisi Prabowo Gibran didukung 8 partai politik dan puluhan organ relawan. Ditambah Nasdem, PKB, dan B3 yang sudah mengirimkan sinyal mendukung usai safari politik Prabowo pasca putusan MK. Lantas, bagaimanakah Prabowo Gibran akan menyusun Kabinet untuk membantunya di pemerintahan? Tim TV One mengabarkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka ingin melibatkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam penyusunan Kabinet Prabowo Gibran. Sikap Gibran ini senada dengan arah politik presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin merangkul semua pihak. Ya, akankah PDI Perjuangan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran? Untuk pembahasannya telah bergabung bersama kami, Pemirsa Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rokman, politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus, dan juga pakar politik Muhammad Kodari. Selamat petang, Bapak-Bapak. Terima kasih atas waktunya. Selamat petang, Pak Deddy, Pak Kodari. Baik, saya ingin ke Bang Deddy terlebih dahulu. Bang Deddy kalau kita merespon dan juga mengacu kalimat dari Mas Gibran, yang kemudian ini ingin mengkonsultasikan terlebih dahulu berkaitan dengan kabinet bersama dengan para tokoh dan juga senior termasuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya itu harus ditanya ke Gibran. Karena yang menyatakan kan Pak Gibran ya. Jadi saya kira itu kembali kepada Pak Gibran gitu. Tapi kalau saya pribadi berpendapat kan urusan kabinet atau pemerintahan itu kan urusannya presiden. Atau ya mungkin bersama-sama wakil presiden. Tapi kan normanya, etikanya kan itu harusnya datang dari presiden gitu ya. Presiden terpilih. Tapi apapun itu, ya kita anggap sebagai satu komunikasi yang baik. Meskipun saya sangat sulit bisa membayangkan atau apa ya, kalau saya menyelami pikiran Ibu Megawati gitu ya. Kan cukup aneh kalau Ibu Megawati yang berada pada posisi berkontestasi kemarin lalu ditanyain soal bagaimana konfigurasi kabinet. Kalau menurut saya kan itu tidak etis gitu ya. Jadi saya kira itu bagi saya terserah Pak Prabowo ya. Mungkin dengan Mas Gibran dan partai-partai koalisi. Kalau saya cenderung tidak mau menanggapi itu dulu. Karena saya menganggap itu hanya bagian dari sebuah upaya komunikasi publik atau mungkin gimmick politik gitu. Baik, tapi kalau seandainya nanti PDIP ini diajak atau dirangkul kembali oleh Prabowo Gibran dan kemudian ini bersatu dengan kabinet Prabowo Gibran akan menerimakah atau seperti apa Bang Deddy? Sampai hari ini belum pernah dibicarakan ya. Dan yang pasti nanti tanggal 24 sampai 26 Mei ini partai akan melakukan rapat kerja nasional dan di sana kita akan membahas berbagai hal mulai dari mengevaluasi pemilu secara keseluruhan termasuk terutama tentu di internal partai dan yang kedua tentu melihat arah garis besar perjuangan di masa depan apakah akan berada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan dengan apa namanya dengan konfigurasi tertentu itu kan nanti baru akan dibicarakan pada akhir bulan nanti itu pun belum tentu juga secara detail itu dibicarakan karena pada akhirnya nanti setelah masukkan dari semua pihak di dalam rakernas itu tentu nanti akan dibicarakan lebih mendalam di rapat internal gitu Mbak. Oke baik keputusan akan dilakukan nanti di rakernas akhir main nanti ya Bang Deddy kita menuju ke Bang Habib Bang Habib kalau kita mengacu pernyataan yang disampaikan oleh Mas Gibran Raka Buming Raka ini apakah ini pernyataan bahwa Mas Gibran dan juga Pak Prabowo ingin merangklus semua kuatan termasuk PD Perjuangan atau ini sikap dari Mas Gibran untuk menunjukkan bahwa Mas Gibran tidak resisten terhadap PDI Perjuangan yang mana Bang Habib Halo Halo Bang Habib bisa mendengar suara kami ya sorry sorry pertanyaan perlu saya ulang oke pertanyaan saya ulang ya Bang Habib ya pernyataan yang disampaikan oleh Mas Gibran ini apakah bentuk bahwa Mas Gibran ini ingin merangkul kekuatan semua pihak termasuk PD Perjuangan atau memang ini hanya sifatnya sikap yang ditunjukkan oleh Mas Gibran bahwa Mas Gibran tidak resisten terhadap PD Perjuangan maknanya yang mana Bang Habib Biar saya pikir kita kita berpandangan positif ya bahwa politik merangkul itu kan bukan hanya kebijakan Pak Prabowo seorang tapi kebijakan entitas Maslon Prabowo Gibran sejak awal kita mendorong itu dan kalau kita melihat ya selama ini apa namanya pernyataan-pernyataan yang disampaikan Mas Gibran ataupun orang tuanya Pak Jokowi kan sebenarnya tidak pernah tendensius tidak pernah menyudutkan partai-partai politik manapun termasuk dan terutama juga ke PDI Perjuangan ya mungkin memang pernah ada perbedaan kemarin di pemilu tetapi dalam konteks yang lebih luas tentu Mas Gibran dan Pak Prabowo sangat respek terhadap PDI Perjuangan dan juga terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri kami memposisikan PDI Perjuangan sebagai salah satu partai apa namanya terbesar saat ini yang memang harus kita hormati dan Ibu Megawati sebagai tokoh bangsa itu yang saya bisa cermati dari pernyataan baik Pak Prabowo maupun Mas Gibran selama ini oke ini artinya upaya Mas Gibran dan juga Pak Prabowo untuk perangkul semua pihak termasuk PDI Perjuangan tapi komunikasi sudah dibangun belum sih Bang Habib ke PDI Perjuangan? ya komunikasi sebenarnya komunikasi ya baik sebelum ya atau saat kontestasi kemarin dan setelah kontestasi komunikasi sebenarnya terus dibangun kalau saya kan sebetulnya lebih ke Pak Tegger Indra dan Pak Prabowo ya saya tidak dalam posisi untuk mewakili Mas Gibran sebagai pribadi tapi sebagai pasolnya Pak Prabowo sebagai TKN misalnya kami terus mengkomunikasikan dengan para stakeholder politik negara ini negeri ini ya termasuk dengan teman-teman PDI Perjuangan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri komunikasi terus dibangun oleh para petinggi kami baik saya ingin ke Bang Kodari Bang Kodari Anda melihatnya seperti apa kemudian ini pernyataan yang beberapa waktu dikeluarkan oleh Mas Gibran sekalipun sebagai wakil presiden terpilih begitu ya tetapi memiliki niat ataupun juga rencan atau wacana untuk berkonsultasi terlebih dahulu berkata dengan urusan kabinet ini kepada senior-seniornya dan juga tokoh-tokohnya termasuk yang masih berada di dalam lingkup PDI Perjuangan Bang Kodari ya saya kira kalau kita runtut dari pernyataan Pak Prabowo ya memang Pak Prabowo punya kecenderungan untuk membangun suatu suasana atau kebersamaan dari semua pihak yang ada dan berperan dalam proses-proses pemerintahan termasuk partai politik di dalamnya saya melihatnya misalnya soal presiden sel klub juga itu simbol yang sama dari sikap Pak Prabowo nah Mas Gibran merupakan kelanjutan dari sikap tersebut dimana Bu Mega merupakan salah satu tokoh bangsa dan karena itu sangat layak bahkan lebih daripada layak untuk didengarkan pendapatnya dan masukannya terhadap pemerintahan yang akan datang ya walaupun semuanya menurut saya apalagi dari penjelasan Bang Dedy Efricitorus tadi memang kelihatannya harus menunggu momentum Rakernas tanggal 24 dan 26 karena pada saat itulah kemudian sikap-sikap PDI Perjuangan akan dirumuskan secara kelembagaan tetapi di sisi yang lain juga saya kalau melihat pernyataan Mas Ganjar misalnya mengatakan bahwa kelihatannya kecenderungannya pada hari ini PDI Perjuangan tanda-tandanya atau kecenderungannya berada di luar pemerintahan kemudian kalau kita lihat juga langkah-langkah politik dari Ibu Mega kan bisa dibandingkan dengan tokoh yang lain PDI Perjuangan bisa dibandingkan dengan partai lain misalnya Nasdem dan PKB yang notabene sudah ketemu dengan Pak Surya Paloh yang bisa diartikan atau bisa dibaca sebagai upaya untuk menjadi bagian dari pemerintah yang akan datang dan pada titik itu kita bisa melihat bahwa kecenderungannya real PDI Perjuangan akan akan berbeda dan kalau memang berbeda maka kemudian kita melihat potensi bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar dan merupakan kelanjutan sikap PDI Perjuangan ke depan merespon Pak Prabowo atau merespon Mas Gibran ini merupakan keberlanjutan dari sikap yang tadi disampaikan oleh Bang Deddy bahwa merupakan kontestasi sikap sebelumnya kontestasi jadi ini semua dikembalikan kepada katakanlah yang menang yaitu Prabowo dan Gibran begitu saya melihatnya Oke nanti kita akan lanjut ke Bang Deddy termasuk disampaikan oleh Bang Kondari betulkah kecenderungan sikap dari PDI Perjuangan saat ini akan berada di luar pemerintahan apakah itu betul termasuk kita nanti akan mendalami bagaimana psikologis atau kebatinan di internal PDI Perjuangan jawabannya nanti Bang Deddy kami kembali hadir saat lagi untuk Anda Anda kembali di kabar petang kita akan kembali melanjutkan dialog dengan sejumlah narasumber saya akan langsung ke Bang Deddy Bang Deddy tadi dari Bang Kondari sudah menyebutkan bahwa kecenderungan dari PDI Perjuangan ini sudah terbaca bahwa ada kemungkinan untuk berada di luar pemerintahan nah kalau dari PDIP sendiri ini seperti apa sudah siapkah untuk kemudian berada di oposisi baik yang pertama saya katakan itu belum pernah didiskusikan oleh apa namanya DPP Partai ya soal apakah ada di dalam atau di luar pemerintahan bagi saya kedua hal itu ya bisa saja dipertimbangkan gitu ya dan memang di dalam partai juga ada pandangan yang berbeda satu kubuh tentu berbicara tentang tantangan bangsa ini dalam situasi geopolitik geoekonomi ya tantangan internal kita soal pangan soal apa namanya APBN soal utang luar negeri dan segala macam itu kan butuh apa namanya butuh pemerintahan yang stabil dan kuat gitu supaya bisa keluar dengan apa namanya dengan keputusan yang bulat dan diterima sinyal itu oleh para counterpart kita di luar negeri gitu itu kan akan sangat membantu kita menghadapi tantangan-tantangan yang real dihadapi oleh pemerintahan ini ke depan tapi di sisi lain kan memang kalau melihat historical dan sosiologisnya PD perjuangan kan memang kita terbiasa kalau kalah dalam pemilu itu memang ada di luar pemerintahan jadi itu sebagai bagian dari ikhtiar kami untuk melakukan check and balances terhadap apa namanya pemegang mandat kekuasaan supaya dalam pelaksanaannya betul-betul ada alternative of ideas ada pandangan-pandangan yang bisa mempertajam kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah ada semacam katakanlah pandangan yang bisa apa namanya memperbaiki berbagai pertimbangan-pertimbangan jadi both of them saya kira itu baik bagi demokrasi kita baik bagi rakyat kita tapi apapun itu belum pernah dibicarakan secara formal atau bahkan belum pernah ada yang nyinggung itu dengan ibu ketua umum karena memang kita belum sampai ke tahap sana oke belum ada pembahasan tapi tadi bang Dedy menyampaikan ada pandangan berbeda di internal PD perjuangan kita sekaligus ingin tanya bang Dedy apakah pandangan berbeda ini juga pandangan mengenai sikap politik dari PD perjuangan karena kalau kita mendengarkan pernyataan disampaikan oleh mbak Puan selaku ketua DPP PDIP mengatakan bahwa untuk koalisi atau oposisi ya sabarlah nanti tunggu dulu Oktober sementara mas Ganjar menyampaikan hal berbeda kecenderungan bumega ini nanti akan ada di oposisi apakah dua hal ini perbedaan ini yang membuat PDIP belum menentukan sikap sampai saat ini Bang Dedy belum menentukan sikap karena memang belum pernah dibicarakan belum saatnya dibicarakan itulah saya kira menunjukkan PD perjuangan itu memang punya dinamika politik perbedaan-perbedaan pandangan itu adalah sesuatu yang lumrah kan lucu kalau di dalam PD perjuangan itu semua satu pandangan satu sikap ada dua pandangan berbeda itu ya ya betul lah di dalam keluarga aja dengan anak dua orang bisa beda kok apalagi sebuah partai politik kan gak mungkin tetapi ketika menyangkut keputusan politik kalau sudah diambil keputusan politik maka tidak ada perbedaan sebagai partai politik saya kira opsinya bukan hanya dua itu ada banyak opsi lain yang berkembang di dalam partai misalnya ya jadi jangan seolah-olah oh ini gak kompak PD perjuangan enggak demokrasi mengharuskan perbedaan itu harus ditangkap dulu sebagai sebuah keharusan jangan ada pikiran oh karena ada perbedaan ini ya ini partai retak ini gak solid ya enggak dong partai politik tuh memang harus selalu punya gagasan yang berbeda di dalamnya ada perbedaan-perbedaan di dalamnya sehingga kemudian dilakukan dialog dan diambil keputusan baik-baik saya ke Bang Habib Bang Habib kalau untuk susunan kabinet sendiri sebenarnya sudah dibicarakan sudah sejauh apa di internal Prabowo dan juga Gibran dan siapa saja yang kemudian dilibatkan Bang Habib ya soal kabinet ya bisa didengar suara saya silahkan ya soal kabinet tentu kan kalau baru dibahas awal-awal ya wajar ya karena kan ini kan masih ada waktu ya sekitar lima bulan lebih sampai dengan pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden definitif ya dengan ketum-ketum partai koalisi Indonesia Maju tentu sedikit banyak sudah mulai dibahas tetapi finalisasinya masih jauh karena kan kita menunggu juga perkembangan dari politik nasional kita ya kayak teman-teman yang sekarang misalnya belum ada di Kolej Pemerintah kan terbuka juga tetap ada kemungkinan nanti bisa bergabung ya karena itu format kabinet kesudahan kabinet termasuk list namanya itu pasti belum dibahas ya selesai karena kan walaupun itu domain Pak Prabowo yang nanti meminta pendapat para ketua ketua umum partai politik tapi logika saya belum dibahas detail karena kan teman-teman yang akan bergabung ini kan partai politik apa saja itu yang memasih kita tunggu kami paham dinamika di masing-masing partai apalagi misalnya PDIB kan partai besar pasti memang ada banyak pendapat yang perlu apa namanya dikristalisasi oleh sahabat-sahabat kami tersebut kita tunggu saja kita enggak ini apa namanya waktunya cukup leluasa kita enggak terburu-buru sebetulnya Bang Habib tapi begini ini kan masih menunggu sikap dari PDI Perjuangan dan juga PKS ini kita beranda-anda yang sedang komunikasi ini kan misalnya teman-teman Nasdem kemudian PKB kalau kita melihat hitung-hitungan kami berdua Bang Habib kalau teman-teman Nasdem PKB bergabung ini kan komposisinya ada 71% kurang lebih lah 71% ini kan artinya gemuk sekali ya untuk bisa mengakomodir ini apakah akan ada penambahan nomenklatur kementerian kalau sekarang kan 34 ya Bang Habib apakah akan lebih dari 34 memungkinkan itu terjadi enggak Bang Habib ya mungkin saja itu kan di level undang-undang kalau undang-undang kan bisa lebih cepat disesuaikan lihat kebutuhan yang paling update seperti apa kami di komisi 3 misalnya sudah banyak pembicaraan soal kementerian hukum dan HAM ada dirjen-dirjen yang sebetulnya korbisnisnya agak berjauhan satu sama lain misalnya dirjen lapas pemasarakatan dirjen pas dengan dirjen administrasi hukum umum nah selahu ya itu kan yang satu soal pidana ya bagaimana proses peradilan pidana akhirnya berakhir yang satu soal administrasi badan hukum dan lain-lain sebagainya sebetulnya agak jauh apalagi nanti kita bahas soal imigrasi soal HAM kalau di banyak negara itu tidak di satu kementerian atau lembaga itu di beberapa lembaga itu kan bisa kita cermati terlepas dari konteks apakah kita ingin mengakomodir banyak sekali elemen-elemen jadi jangan jadi hambatan oke cara berpikir bahwa nanti yang ini yang ada dapat sedikit yang baru juga dapat sedikit jangan jadi hambatan kita intinya ingin saling mengingatkan kita ini bangsa besar punya persoalan-persoalan besar punya cita-cita besar karena itu timnya pun harus besar gitu oke baik saya ke Bang Kodari Bang Kodari boleh kita dikasih gambaran Bang kalau seandainya PDI Perjuangan ini kemudian ini merapat ke pemerintahan apa saja sebenarnya plus minus atau dampak yang dirasakan langsung oleh pemerintahan Prabowo Gibran nantinya pertama kalau bergabung tentu pemerintahan akan amat sangat kuat karena kalau PDI Perjuangan bergabung lalu kemudian PKS berada di luar porsi PKS kan cuma 9% saja tetapi kalau kelemahannya kalau saya melihat begini dari pengalaman Pak Jokowi menjalankan pemerintahan sekuat dan semaksimal apapun Pak Jokowi menjalankan pemerintahan ternyata approval rating atau tingkat kepuasan masyarakat itu dia di angka 80% jadi tetap ada sekitar 20% yang karena berbagai alasan katakanlah tidak approve dengan pemerintah nah hemat saya sangat bagus kalau ada partai politik yang proporsinya itu paralel dengan yang mereka-mereka yang tidak puas ini masyarakat tidak puas ini dan karena itu dugaan saya sih seharusnya ya seharusnya paling tidak di parlemen itu oposisinya adalah sekitar 20% ya oposisinya dalam pengertian longgar ya bukan dalam pengertian akademik mereka-mereka yang tidak menjadi gabung dari pemerintahan dan menurut saya memang demokrasi itu ya seperti kata Bang Deddy ya perlu pembanding perlu alternatif ideas dan perlu tesa apa anti-tesa sampai jadi sintesa singkat cerita bahwa demokrasi itu memang tidak pernah bulat-bulat betul-betul bulat tapi ada lonjong-lonjongnya sedikit memang harus ada yang oposisi karena perwakilan suara masyarakat yang tidak puas dengan pemerintah kalau tidak ada kanalisasi di parlemennya dia bisa tumpah ke jalan dan tentu itu potensial anarki jadi saya kira itu lebih kurang dari pemerintahan apa-apa PDI Perjuangan masuk ke dalam atau berada di luar pemerintahan oke nanti kita sama-sama tunggu ya bagaimana sikap politik dari PDI Perjuangan apakah akan oposisi atau bergabung kalau tadi Bang Habib akan ada potensi lebih dari 34 kementerian yang akan dibentuk ini menarik sekali lagi terima kasih banyak Bang Kodari kemudian Bang Deddy dan juga Bang Habib atas waktunya sudah bergabung kami di Gara Petang sehat selalu ya sore selamat menikmati terima kasih